Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapan Jadi di video kali ini aku bikin video yang sedikit perbeda Karena di video kali ini aku mau sharing review budget november Yang udah aku keluarin dan kemudian aku juga mau nulis Incomenya berapa kemudian pengeluarannya apa aja dan siapa tahu Trik ini bisa dilakukan oleh teman-teman semua Kalau misalkan kita pengen tahu budget pengeluaran kita tuh berapa Dan kemudian terpakainya berapa Dan juga biaya pengeluaran yang selalu berubah-ubah tuh Estimasi perubahannya berapa gitu Nah disini aku mau sharing dan peralatan yang perlu kalian persiapkan Hanya buku kemudian tipx dan juga stabilo itu sih yang biasa aku pakai ya Jadi peralatannya juga gak terlalu mahal Dan disini langsung mulai aja ke videonya Oke jadi di video kali ini aku mau review atau mau share Tentang pengelolaan keuangan atau budget aku di bulan november Kenapa aku menuliskan pengelolaan keuangan Karena menurut aku untuk pencatatan ini lumayan penting juga Yang pertama kalau misalkan kita pengen tahu income kita misalkan berapa Kemudian pengeluaran wajibnya itu berapa Dan juga ada pengeluaran yang selalu berubah di bulan tersebut berapa Nanti kita bisa tahu dan apakah dari uang tersebut ada sisa yang bisa kita tabungkan atau enggak Nah yang pertama itu kita catat dulu pendapatan kita berapa Nah kemudian setelah mencatat pendapatan Aku catat pendapatan aku di jumlah 3 juta Kemudian ada pengeluaran wajib Jadi pengeluaran wajib itu pengeluaran yang wajib dikeluarkan setiap bulan Contohnya seperti memberi ke orang tua Terus adik dan kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang memang gak bisa ditunda gitu Nah untuk kebutuhan wajib aku itu lumayan banyak juga Jadi itu adalah kewajiban atau pengeluaran yang memang harus dikeluarkan setiap bulan Dan untuk pengeluaran wajib ini tidak boleh berubah gitu Jadi memang estimasi pengeluaran wajib adalah segitu Itu di 1.720.000an Kemudian setelah pengeluaran wajib itu ada pengeluaran yang selalu berubah Jadi pengeluaran tersebut tiap bulannya itu gak selalu sama Kadang tergantung kebutuhan kita Jadi bisa aja di pengeluaran yang selalu berubah itu Kadang ada pengurangan kemudian ada penambahan dan lain-lain gitu Pokoknya budget untuk pengeluaran yang selalu berubah itu Tidak pernah perbulannya itu tidak pernah sama nominalnya Jadi pasti ada perubahan-perubahan Terima kasih telah menonton! Kemudian kalau misalkan aku udah nulis pengeluaran wajib dan pengeluaran yang selalu berubah Itu dikurangi aja jadi pendapatannya berapa Kemudian dikurangi pengeluaran wajib dan juga pengeluaran yang selalu berubah Terima kasih telah menonton! Dan yang selanjutnya adalah pengeluaran mendadak Jadi ketika kita melakukan pencatatan keuangan itu gak mungkin selamanya sesuai dengan apa yang udah kita rencanain Jadi di tengah bulan ini aku ada pengeluaran mendadak Contohnya di tanggal 7 di bulan 11 itu aku beli kebutuhan-kebutuhan Dan ada juga di tanggal lainnya aku juga sama Jadi beli beberapa kebutuhan yang memang tidak ada di catatan keuangan aku gitu Karena memang kebutuhan ini mendadak dan gak direncanain makanya aku tulis di pengeluaran mendadak Nah untuk pengeluaran mendadak ini kalo misalkan semuanya udah tercatat Itu kita bisa hitung nominal pengeluaran mendadaknya berapa Kemudian nanti kita bisa kurangin dari biaya pendapatan kita Jadi nanti kita akan menghitung seluruh pengeluaran Jadi pendapatan kita dikurangi seluruh pengeluaran yang sudah kita keluarkan gitu Nah pengeluaran mendadak aku itu nominalnya di 228 ribu Kemudian ini adalah pencatatan sisa biaya yang selalu berubah Itu kan aku ada sisa untuk skincare itu sisanya 75 ribu Terus sisa bensin itu 80 ribu Totalnya jadi 155 ribu Kemudian tadi kan total estimasi untuk biaya yang selalu berubah itu sekitar 1 jutaan Karena ada pengurangan dari skincare dan sisa bensin itu nominalnya jadi 905 ribu Jadi udah aku kurangin Terus hasil akhirnya kita akan melakukan pengurangan sendiri Jadi pendapatannya itu adalah 3 juta Kemudian dikurangi 228 ribu itu adalah biaya dadakan yang tadi aku kasih tanggal dan juga catatan Dan yang ketiga itu adalah biaya wajib Yang keempat kita kurangi biaya yang selalu berubah Nah sisanya itu adalah 147 ribu Untuk nilai 147 ribu ini adalah sisa uang di bulan November Jadi yang 147 ribu ini bisa kita tabungin gitu Makanya untuk pencatatan keuangan itu lumayan penting juga Jadi kita biar bisa tahu uangnya dipakai untuk apa ya dan uangnya dikeluarkan untuk apa aja gitu Jadi kita bisa estimasi setiap bulannya gitu Sampai jumpa